Seorang anak berusia 15 tahun dengan tega membunuh seorang wanita yang bernama Annie Leong Waimun. Selanjutnya dalam penyelidikan diketahui Annie yang merupakan sang korban bahkan tidak mengenal si pembunuh. Namun kejadian pembunuhan tersebut ternyata didasari oleh drama yang kita pikir hanya akan kita lihat di sinetron. Sebuah artikel tahun 2021 dari The Smart Local menyebut kasus pembunuhan Annie Leong sebagai salah satu dari sembilan kejahatan paling mengerikan yang mengejutkan Singapura pada tahun 2000-an. Siapakah dalang dibalik pembunuhan Annie Leong Waimun dan apa motif dari pelaku sebenarnya? Malam itu Annie Leong Waimun di apartemen ibunya. Kala itu sang suami Antoni Ler sedang bermain dengan putri mereka di taman bermain di kompleks apartemen mereka. Sebelum kejadian pembunuhan, dengan membawa beberapa kertas, Antoni Ler pergi mengunjungi Annie Leong sekitar pukul 11 malam. Antoni meminta untuk bertemu dengan Annie yang sedang dalam proses perceraian dengannya di sebuah taman bermain di kompleks apartemen mereka. Antoni meminta Annie membawa serta putri mereka yang berusia 4 tahun untuk bermain di taman tersebut. Antoni meminta Annie menemuinya guna menandatangani beberapa dokumen cicilan apartemen mereka. Namun ketika hendak menandatangani dokumen tersebut, Antoni lupa membawa pena. Akhirnya ia meminta Annie untuk pergi mengambil pena di apartemen ibu Annie tak jauh dari taman bermain tersebut. Antoni kala itu berada di taman bermain bersama anaknya sambil menunggu Annie mengambil sebuah pena. Tanpa Annie sadari, seorang pemuda berusia 15 tahun mengawasinya sejak ia di taman bermain bersama Antoni dan anak mereka. Pemuda itu pun kemudian mengikuti Annie yang sedang berjalan menuju apartemen ibunya. Ketika mengetahui Annie menaiki lift, pemuda itu dengan segera menaiki tangga untuk sampai di lantai yang hendak Annie tuju. Pemuda itu pun berhasil sampai tepat waktu sampai lift Annie terbuka. Annie yang tidak mengenal pemuda itu pun berjalan melewati pemuda itu. Namun ketika Annie melewatinya, dari belakang pemuda itu dengan cepat menyerang Annie. Sambil menutup mulut Annie yang berusaha berteriak dengan kain merah, di tangan lainnya pemuda itu menghudang dan kemudian dada Annie. Setelah berhasil melancarkan aksinya, pemuda itu pun kabur dan meninggalkan tempat kejadian. Ia meninggalkan Annie yang terluka parah. Namun Annie masih berusaha berjalan dengan terhuyung-huyung ke apartemen ibunya. Annie berteriak dan mengetuk pintu ibunya sambil mengatakan bahwa ia telah ditikam sebelum ia ambruk di depan ibu dan saudara laki-lakinya. Pada saat yang sama, Anthony mendengar jeritan Annie dari tempat bermain dan dengan cepat ia menggendong putrinya untuk melihat keadaan Annie. Ketika sampai di apartemen ibu mertuanya, Anthony melihat istrinya mengeluarkan begitu banyak darah. Ia juga berulang kali menyuruh Annie untuk tetap tersadar sambil memanggil namanya. Saudara laki-laki Annie memberitahu Anthony bawa ambulans setelah tiba. Mereka mengingatannya. Namun setelah mereka memotong pakaian Annie, mereka menemukan luka tusuk di punggungnya. Anthony menangis histeris di hadapan keluarga Annie. Sambil melihat ambulans membawa Annie pergi. Ambulans membawa Annie Leong ke rumah sakit Tantok Seng. Namun sayangnya beberapa jam kemudian, pada tengah malam tanggal 15 Mei 2001, Annie Leong Waimun, 30 tahun, meninggal karena luka-lukanya. Otopsi menyatakan bahwa Annie Leong telah meninggal karena pendarahan akut karena luka tusukan di jantung dan paru-paru. Atas meninggalnya Annie Leong, polisi pun akhirnya menangani kasus tersebut. Penyelidikan polisi dipimpin oleh ASP Richard Lim Benggi. Polisi menjelajahi TKP dan hanya menemukan satu petunjuk. Halaman depan surat kabar yang sobek, yang ditemukan di depan lift tempat Annie ditikam yang diduga digunakan oleh si pelaku untuk membungkus pisaunya. Polisi pun mulai bertanya pada keluarga Annie, termasuk suaminya Anthony Lear. Selama interogasi mereka terhadap Anthony Lear, polisi merasa ia tidak kooperatif, bermusuhan dan agresif. Hal itu pun yang membuat polisi mulai merasa curiga kepada Anthony dan mulai melihat latar belakang Anthony Lear serta hubungannya dengan Annie. Mempunyai nama lengkap Anthony Lear Wittang, lahir sekitar tahun 1967. Anthony merupakan anak bungsu dari empat bersaudara. Dikatakan bahwa ia memiliki masa kecil yang tidak bahagia. Orang tuanya bercerai ketika ia masih sangat muda. Anthony tidak memiliki hubungan keluarga yang cukup dekat, bahkan dengan saudara kandungnya. Anthony menyelesaikan pendidikan dasar dan menengahnya masing-masing di River Valley English School dan Thompson Secondary School sebelum melanjutkan studi di politeknik. Namun, Anthony harus putus sekolah di tahun pertamanya setelah ayahnya menolak untuk melanjutkan membiayai pendidikannya. Tak lama setelah itu, Anthony pun mengikuti wajib militernya. Setelah menyelesaikan wajib militernya selama dua tahun, Anthony bertemu dengan Annie Leong Waimun di sebuah gereja ketika ia berusia 19 tahun. Saat itu, Annie Leong berusia 15 tahun. Mereka kemudian memulai hubungan yang berlangsung selama lima tahun sebelum pernikahan mereka pada tahun 1995. Dari pernikahan itu, mereka memiliki anak pertama dan satu-satunya seorang putri bernama Evelyn Lear yang lahir pada 13 April 1997. Ketika menjalani hubungan berpacaran dengan Annie, Anthony diketahui mengejar karir militernya selama lima tahun dan mendirikan beberapa bisnis namun gagal. Namun walaupun begitu, tidak menghalangi Annie untuk tetap menikahi Anthony. Selama pernikahan, Anthony Lear perlahan mulai tidak setia kepada Annie. Ia berselingkuh dengan seorang wanita yang bernama Belinda Ho Wei Lin. Perselingkuhan ini terjadi selama tiga setengah tahun sampai Annie akhirnya mengetahui perselingkuhan itu. Namun ternyata, Anthony tidak hanya menjalin perselingkuhan dengan satu wanita. Diketahui, ia juga menjalin hubungan dengan seorang wanita bernama Merlin Tan Suven yang juga berbisnis dengannya. Bisnis ini berakhir dengan masalah keuangan, begitu pula perselingkuhan mereka. Menurut para anggota keluarga Annie, perselingkuhan Anthony adalah alasan utama Annie menceraikan Anthony. Namun tak hanya masalah perselingkuhan yang menghampiri rumah tangga Annie dan Anthony, masalah keuangan pun kerap menjadi masalah yang membuat hubungan pasangan itu semakin tidak harmonis sampai saat proses perceraian mereka. Diketahui, Anthony menggunakan uang tabungannya dengan Annie untuk melunasi hutang-hutangnya akibat kegagalan bisnisnya. Annie pun saat itu harus berhenti bekerja dari bank, guna untuk membantu Anthony menjalankan bisnis dengan harapan bisnis itu akan berhasil. Namun ternyata bisnis Anthony tetap mengalami kegagalan. Akhirnya setelah kelahiran putri mereka, Evelyn, Annie kembali bekerja. Namun rupanya kesabaran Annie pun mulai habis. Pada Oktober 1999, Annie Leong bersama Evelyn anaknya meninggalkan Anthony untuk tinggal bersama ibunya. Pada bulan Agustus tahun 2000, Anthony Lair menghadapi kebangkrutan karena bisnis penerbitan yang gagal. Akibatnya ia mencoba dan dirawat di rumah sakit karena ini. Melihat hal itu, Annie kembali untuk membantunya dan bagi Anthony hal itu adalah tanda bahwa pernikahan mereka dapat didamaikan. Namun apa yang diinginkan Anthony itu tidak terjadi. Karena Annie tetap mengajukan gugatan cerai pada Februari 2001 dan sedang menunggu hak asuh putri mereka. Secara informal juga disepakati bahwa Anthony akan mengunjungi Evelyn pada setiap akhir pekan. Melihat latar belakang seperti ini pun, polisi mulai menaruh curiga kepada Anthony Lair. Apalagi sebelumnya polisi menemukan sobekan koran yang telah dilipat rapi dan menemukan koran yang sama di apartemen Anthony. Polisi pun kala itu mengambil potongan koran di apartemen Anthony dan kemudian mencocokkan sobekannya dengan koran yang ditemukan polisi di depan lift. Selanjutnya polisi juga mengintrogasi para tetangga dan menanyakan hal-hal yang mereka ketahui tentang Anthony. Dari informasi para tetangga, polisi pun mendapati informasi bahwa sekitar satu tahun terakhir ini Anthony sering terlihat bergaul dengan sekelompok remaja laki-laki. Polisi pun segera menjemput nama-nama yang telah disebutkan oleh para tetangga. Salah seorang anak laki-laki tersebut menceritakan bahwa Anthony pernah bertanya pada ia dan teman-temannya apakah mereka berani membunuh orang. Dan ketika salah satu dari mereka bertanya berapa banyak ia bersedia membayar, Anthony meminta mereka menyebutkan harganya. Salah satu temannya, seorang siswa sekolah menengah berusia 15 tahun yang telah dikenal Anthony selama 5 tahun menjawab 1 juta dolar. Anak laki-laki lain, seorang anak putus sekolah berusia 16 tahun bernama Gavin Eng Jingwei mengatakan 100 ribu dolar. Anak laki-laki ketiga bernama Seth Sehoe berkata 100 juta dolar dan yang lain memberikan harga yang tidak diketahui. Anthony menyetujui harga Gavin dan meminta Gavin menyebutkan tarjet. Saat itulah Anthony menyatakan bahwa tarjetnya adalah istrinya yang katanya ia benci karena tidak mengizinkannya untuk sering mengunjungi putrinya. Ia mengatakan ia akan membayar jumlah itu kepada setiap anak laki-laki yang berani melakukannya. Semua anak laki-laki yang saat itu menyebutkan harga menganggapnya sebagai lelucon. Akhirnya polisi pun memanggil Gavin Eng Jingwei yang diketahui mempunyai harga yang disetujui oleh Anthony. Gavin pun akhirnya mulai menceritakan semuanya kepada polisi. Pada minggu pertama bulan Mei 2001, ia dan temannya yang saat itu masih berusia 15 tahun kembali bertemu dengan Anthony. Anthony kemudian sekali lagi mengemukakan keinginannya untuk membunuh istrinya dan bertanya apakah ia mau melakukannya. Anthony bahkan mengajarinya cara untuk membunuh istrinya dengan menutup mulutnya dengan satu tangan dan tangan yang lainnya dengan pisau dari belakang. Saat itulah ia menyadari bahwa Anthony serius ingin membunuh istrinya. Anthony bahkan mengajaknya ke apartemennya untuk berlatih menggunakan pisau dan kemudian memperlihatkan foto-foto Annie Leong dan Evelyn. Karena tidak ingin terlibat masalah, ia pun memutuskan untuk tidak melakukan apa yang Anthony minta. Namun rupanya hal itu menarik perhatian teman Gavin yang saat itu menemani Gavin untuk bertemu Anthony. Remaja itu berusia 15 tahun yang merupakan teman masa kecil Gavin. Karena usianya masih di bawah umur, polisi tidak memberikan identitas nama atau foto. Teman Gavin yang diberi nama samaran Z oleh polisi mulai menunjukkan titik terang atas kasus Annie Leong. Pemuda itu bertubuh sangat kurus dan menggunakan kacamata. Tidak susah bagi polisi untuk mendapatkan pengakuan dari Z. Z mengakui bahwa ia telah membunuh Annie Leong dengan iming-iming imbalan 100 ribu dolar. Z mengatakan bahwa setelah menikam Annie, ia melarikan diri ke hal tebus di mana ia kemudian naik taksi menuju pantai untuk membuang pisau yang telah ia gunakan. Kemudian setelah pengakuannya, Z menceritakan upaya pertama untuk membunuh Annie. Upaya pertama itu ia lakukan pada tanggal 10 Mei 2001. Namun aksi pembunuhan gagal karena ia tidak tega ketika melihat Evelyn dan Annie. Upaya kedua pada tanggal 11 Mei keesokan harinya. Namun lagi-lagi Z mengatakan ia tidak tega membunuh Annie dan pada hari itu ia menyadari bahwa ia tidak lagi ingin membunuh Annie Leong. Setelah upaya kedua yang gagal, Anthony yang marah menolak untuk membiarkan Z keluar dari rencananya. Saat itulah kata Z, Anthony mengancam akan mengambil nyawanya jika dia tidak membantu membunuh Annie Leong. Dan tak hanya itu, Anthony bahkan sampai mengancam akan membunuh orang tuanya dan dua saudaranya. Selama dua hari berikutnya, Z mengaku sengaja tidak mengunjungi Anthony karena ia ingin merayakan hari ibu bersama ibunya. Pada kunjungannya ke rumah Anthony Lear pada tanggal 13 Mei, Z diberi pedang samurai Jepang sebagai hadiah dari Anthony. Dan Z pun menyukainya. Anthony mengatakan kepadanya bahwa dia ingin Z menggunakan pedang untuk membunuh Annie Leong. Z pun menolak untuk melakukannya dan meminta untuk mengembalikan senjatanya kepada Anthony. Namun Anthony pun kembali mengancam Z dan mengatakan kepadanya bahwa ia akan menggunakan pedang itu untuk membunuhnya jika demikian. Karena takut akan ancaman Anthony, Z pun akhirnya memberanikan diri untuk melakukan perintah Anthony. Sebelum upaya pembunuhan, Anthony memberitahu Z rencananya secara spesifik dan membekali Z dengan pisau dapur sebagai senjata untuk membunuh Annie. Di sisi lain, Anthony memasang sandiwara di depan anggota keluarga dan teman-teman yang berkabung di pemakaman istrinya. Ia berpura-pura sedih dan berlinang air mata tentang kematian istrinya. Anthony pernah mengatakan kepada wartawan bahwa ia sendiri adalah suami yang buruk. Mengakui bahwa ia tidak setia dan dililit hutang. Ia bahkan menggambarkan dirinya sebagai setan dan menyebut istrinya sebagai malaikat. Setelah pengakuan dari Z, polisi pun menyiapkan kasus untuk mengadili Anthony Lair dan Z. Pada tanggal 19 November 2001, baik Anthony Lair dan anak laki-laki berusia 15 tahun alias Z diadili bersama di Pengadilan Tinggi Singapura atas pembunuhan Annie Leong. Kasus ini disidangkan di hadapan komisaris yudisial Tai Yong Kuang dari Pengadilan Tinggi. Jika terbukti bersalah, Anthony akan dijatuhi hukuman gantung. Namun walaupun begitu, Anthony tetap memasang senyuman selama proses pengadilan. Anthony juga menggandeng pengacara ternama yaitu Subas Anandan. Pihak Anthony meragukan keabsahan tuntutan pihak penuntut padanya. Pasalnya, sebagian besar bukti hanya terdapat dari pengakuan Z dan para remaja lain yang juga hadir sebagai saksi. Pihak Anthony juga menyatakan bahwa penawaran pembunuhan untuk istrinya itu hanya candaan atau gurauan belaka. Namun para mantan selingkuhannya yang turut menjadi saksi yaitu Belinda Ho dan Merlintan mengatakan bahwa Anthony sering mengatakan kepada mereka bahwa ia sangat menginginkan Annie untuk mati. Kesaksian para saksi tentu saja tidak menguntungkan pihak Anthony Lear. Dan tidak hanya itu, bukti dari pesan email yang telah dihapus oleh Anthony pun menguatkan dakwaan bahwa Anthony adalah dalang pembunuhan Annie Leong. Pada tanggal 28 November 2001, giliran Z untuk duduk di mimbar pengadilan untuk melakukan pembelaannya. Di mimbar, ia mengatakan hal yang pada dasarnya sama dengan apa yang ia katakan kepada polisi. Ia juga menyatakan bahwa ia dipaksa dan dimanipulasi oleh Anthony Lear untuk melakukan pembunuhan, di mana ia mengklaim bahwa tindakannya sebagai akibat dari manipulasi tersebut. Pada akhir persidangan pada tanggal 5 Desember 2001, hampir tujuh bulan setelah kematian Annie Leong, J.C. Tai Yong Kuang menyampaikan putusannya. Anthony Lear dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Sedangkan Z dinyatakan bersalah atas pembunuhan, tetapi karena ia berusia di bawah 18 tahun pada saat kejahatan, ia dibebaskan dari tiang gantungan dan dijatuhi hukuman penjara tanpa batas waktu. Anthony Lear mengajukan banding untuk keringanan hukuman. Namun pada tanggal 4 Maret 2002, permintaan dari pihak Anthony ditolak. Dan tidak hanya itu, permohonan gerasi kepada Presiden S.R. Nathan, yang diajukan Anthony Lear dengan harapan hukuman matinya diringankan menjadi penjara seumur hidup, juga ditolak. Akhirnya pada tanggal 13 Desember 2002, karena berskongkol atas pembunuhan istrinya, Anthony Lear Weetang, yang berusia 35 tahun, dikantung di penjara Cheng Yi saat fajar. Anthony membunuh istrinya agen real estate Annie Leong Waimun, yang berusia 30 tahun, saat berada di tengah-tengah perceraian dengannya. Motif Anthony Lear adalah menjadi pemilik tunggal apartemen mereka, dan mendapatkan hak asu atas putri mereka yang berusia 4 tahun, Evelyn. Ia sengaja mendekati remaja-remaja itu karena ia tahu bahwa remaja yang naif dan butuh uang adalah pion yang sempurna untuk melancarkan aksinya, tanpa mengotori tangannya sendiri. Sedangkan Zed adalah remaja naif yang mudah diperdaya oleh Anthony. Zed diketahui tetap di penjara selama 17 tahun berikutnya, namun berhasil menyelesaikan sekolahnya di dalam penjara. Zed pun dinyatakan berperilaku baik semasa di dalam penjara. Zed juga dikatakan sangat menyesali perbuatannya. Pada tahun 2013, Zed mengajukan gerasi kepada Presiden, namun ditolak. Kemudian pada tahun 2018, ia kembali mengajukan gerasi. Ketika itu usia Zed telah memasuki 32 tahun. Akhirnya pada tanggal 2 November 2018, Presiden Halimah Yaakob memutuskan atas saran kabinet memberikan gerasi kepada Zed dan menghapus sisa hukumannya. Zed dibebaskan pada hari yang sama di mana ia menerima gerasi dari Presiden. Sebuah artikel dari The Street Times yang dipublikasikan pada tanggal 16 Desember 2018, tiga hari setelah pembebasan Zed, melaporkan bahwa keluarga Annie Leong masih tinggal di flat Honggang tempat Annie Leong dibunuh. Jin Choi Ling, ibu Annie yang berusia 70 tahun, mengatakan dia masih nyaman tinggal di apartemen itu, meskipun tragedi dan kenangan yang terwujud di koridor di mana putrinya ditikam. Salah seorang teman keluarga menyatakan bahwa melalui iman Kristen-nya, Jin melanjutkan hidupnya sambil membesarkan cucunya Evelyn yang kini telah menjadi seorang sarjana dari sebuah universitas. Sampai disini dulu cerita kita kali ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Stay tuned! Terima kasih telah menonton!